Ustaz, apakah seseorang yang menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, mendapatkan juga dosa, misalnya seorang tukang cukur yang mencukur orang lain dengan model rambut yang dilarang di dalam syarat Islam? Dia adalah bukan hanya musabbib, tetapi mubahsyir dalam kondisi contoh seperti yang disebutkan, bahwa dia bukan hanya sebab, tetapi dia adalah pelaku utama, maka dia pun mendapatkan dosanya. Rasulullah SAW, misalnya beliau bersabda, Allah melaknak orang yang mentato dan orang yang meminta untuk ditato, dua-duanya sama. Maka demikian juga misalnya seorang tukang cukur yang memenuhi permintaan pelanggannya untuk dicukur dengan model koza. Koza ini dilarang oleh Nabi SAW. Model koza adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Ya maksudnya, ya dulu ya waktu tahun 80-an gitu, itu populer banget itu. Ya di Sulawesi Tenggara ini yang paling populer. Itu dihabiskan semua, ya dihabiskan semua, ini digundul kecuali segi empat di sini. Ya ini namanya koza. Ya atau seperti sebagian sekarang, anak-anak muda. Itu dihabiskannya di bagian pinggirnya, di sini di atas ditinggalkan. Ya agak mirip-mirip dengan sikat yang dipakai untuk menggosok kloset itu. Ya katanya itu adalah potongan rambut tentara Amerika dan seterusnya. Pada ini adalah bagian daripada bentuk koza yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya itu dilarang. Apabila ada tukang cukur yang memenuhi permintaan pelanggan saat itu, maka dia pun mendapatkan dosanya. Ya karena Nabi SAW juga beliau mengatakan, ya Allah telah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta untuk ditato. Semuanya sama. Demikian juga yang mencukur rambut dengan cara yang tidak diperbolehkan. Dan misalnya datang kita punya tempat cukur. Ya berbersof. Kemudian ada orang berpesan untuk mencukur janggut. Ya maka kita cukur juga. Itu juga sama berarti dia juga yang melakukannya. Oleh sebab itu kalau Antum pergi ke Mekah sana, Antum misalnya punya jenggot, pergi ke tukang cukur di Mekah sana. Kemudian Antum bilangin tuh pas Antum tahalul. Cukur jenggot, walaupun dibayar berapapun, dia tidak akan pernah mencukur jenggot Antum. Pasti dia tidak mau. Walaupun dia sendiri cukur jenggot. Tetapi mencukur jenggot pelanggan, ya itu bisa dikenakan sanksi dan izin, ya tempat cukurnya akan dicabut oleh pemerintah. Makanya pada zaman Raja Abdul Aziz, ya ada aturan, ada pelaturan yang pernah saya lihat di jaring sosial, ya bahwa orang yang mencukur jenggotnya itu di, denda dengan beberapa dinar oleh Raja. Dan ini adalah bagian dari keunikan aturan pada zaman itu. Ada seorang yang dihukum, harus membayar denda, kenapa? Karena dia mencukur jenggot. Oleh sebab itu, para ulama fikih mengatakan, Penyebab itu dapat mengambil hukum seperti pelaku utama. Dari mana kaedah ini diambil? Diambil dari sabda Nabi SAW, Allah melaknat orang yang telah melaknat kedua orang tuanya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, ada. Yaitu orang yang melaknat orang tua orang lain. Maka orang lain yang dilaknat orang tuanya itu, dia balik membalas melaknat orang tua yang melaknat orang tuanya. Maka orang yang melaknat orang tua orang lain ini, karena dia telah menjadi penyebab orang lain melaknat orang tuanya, maka dia dipandang oleh Nabi SAW sebagai pelaknat orang tuanya sendiri. Oleh sebab itulah kaedahnya adalah penyebab itu mengambil hukum pelaku. Maka dia yang menjadi penjamin dan dia yang harus bertanggung jawab. Sebagaimana di kajian malam kemarin kita berikan contoh. Ada seorang yang meletakkan bahan bangunan di sebuah lorong atau di jalan raya, mengakibatkan kemudian kecelakaan lalu lintas. Apa sebabnya? Karena tumpukan batu dan pasir di pinggir jalan itu. Maka kapan terjadi kecelakaan di tempat tersebut yang disebabkan karena tumpukan bahan bangunan tadi, maka pemilik bahan bangunan itulah yang harus menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan dari kecelakaan itu. Karena dia adalah sebagai penyebab. Ya, Wallahu ta'ala alam.